Halo semuanya, back to JD Review. Beberapa bulan kemarin, kami ada bikin video soal perbandingan antara laptop versus PC di tahun 2023, dan kira-kira mana yang lebih cocok untuk kebutuhan kalian. Jadi kalau di antara teman-teman masih ada yang bingung mau beli laptop atau mau rakit PC untuk komputer pertama kalian, kalian bisa tonton video tersebut terlebih dulu. Nah, sebenarnya video ini adalah video lanjutan dari video tersebut yang akan membahas bagaimana urutan kalau misalnya kalian itu mau rakit PC. Jadi kalau kalian sudah menentukan pilihan nih, oh kayaknya lebih baik rakit PC, terus next step-nya apa ya? Nah, berarti video ini adalah untuk kalian. Jadi nanti rencananya kami akan bikin dua seri, seri yang pertama itu adalah yang membahas soal PC, nanti juga akan ada seri yang bahas bagaimana cara membeli laptop atau hal-hal apa aja yang perlu diperhatikan. Nah, di video ini kita nggak akan langsung bahas gimana caranya rakit PC, barang-barangnya udah ada, terus ntar masangnya itu kayak gimana, kita belum bahas sampai situ, mungkin itu nanti di video berikutnya. Tapi kita akan bahas bagaimana kita mau beli part-partnya, dan kira-kira urutannya itu seperti apa. Nah, terutama bagi kalian yang rencananya mau rakit PC-nya itu nyicil. Jadi, anggaplah kalian belum punya budget seutuhnya, misalnya PC itu kan kalau di video sebelumnya udah sempat kami mention, kalau kalian butuh budget kurang lebih mungkin 8 juta, 9 juta, 10 juta. Anggaplah kalian belum punya budget sampai segitu banyak, kalian mau nyicil, oh di bulan ini beli apa dulu ya, di bulan depannya beli apa dulu ya anak, kita akan bahas di video ini. Tapi sebelum kita masuk ke urutannya, ada baiknya teman-teman itu harus pastiin dulu, tujuan kalian untuk ngerakit PC itu nantinya untuk apa. Sama seperti di video sebelumnya yang laptop versus PC, salah satu pertimbangan utama adalah tujuan kalian membeli komputer itu untuk apa. Apakah untuk kuliah, untuk sekolah, untuk kompetitif gaming, apakah untuk profesional, multimedia, apakah untuk kerja office biasa. Key standing-nya itu banyak banget, dan kalian harus tentukan, kalian itu bukan tentukan, tapi lebih ke pastiin aja, kalian itu kira-kira nanti punya komputer, punya PC itu nanti mau buat apa. Karena itu akan pengaruhnya ke budget kalian. Untuk di video ini, kami akan pakai sampel kalau kalian mau ngerakit PC untuk gaming. Karena gaming itu spectrum-nya cukup ada di tengah ya, jadi PC gaming itu udah aman buat casual, untuk office work, untuk kuliah itu udah aman. Sementara untuk professional work seperti multimedia dan lain-lain, itu juga biasanya gaming PC masih bisa ngelantat. Tuh, jadi untuk video ini kita tarang ambil case kalau kalian mau build PC gaming. Dan urutan-urutan yang gimana, kira-kira apa aja yang perlu diperhatikan. Urutan part PC yang harus dimilih yang akan kami share sebentar lagi, itu adalah urutan yang udah saya praktekin waktu saya nyicil rakit PC beberapa tahun lalu, dan dengan beberapa pertimbangan, seperti fluktuasi harga, karena kan setiap part PC fluktuasi harganya beda-beda ya. Itu, jadi kita harus beli yang harganya itu stabil duluan, sementara yang harganya fluktuatif, yang bisa naik turun atau bahkan cenderung turun, itu kita belinya belakangan. Terus juga ada, kita mencegah error compatibility, jadi jangan sampai asal beli part duluan, tapi nanti nanti nggak cocok, di motherboard-nya apa di mananya. Jadi, teman-teman tenang aja, bagi yang nggak ngerti PC sama sekali, yang nggak ngerti komputer sama sekali, kami akan bikin video ini sesimpel mungkin, dan kalau misalnya kalian ikutin urutan-urutan ini, miscaya semuanya itu compatible, dan kalian nggak akan ngalamin yang namanya part yang nggak cocok, ataupun error gitu. Seminimal mungkin kami akan bikin sesimpel itu. Dan satu hal lagi, urutan-urutan ini tentunya nggak okem, dan pasti setiap orang punya urutan-urutannya sendiri, untuk ngerakit PC secara nyicil. Jadi, bagi teman-teman yang punya urutan-urutan sendiri, atau ada yang nggak setuju dengan urutan yang akan kami share, feel free to share, feel free to critics di kolom komentar, kira-kira menurut kalian yang the best itu kayak gimana, dan silahkan sharing pendapat dengan teman-teman yang lain juga. Oke, kita masuk ke urutan yang pertama, kalau misalnya kalian belum punya budget secara full untuk rakit PC, tapi kalian nggak tahu nih, oh, gue akan rakit PC, kira-kira gue harus beli apa dulu nih? Kalian punya budget sekian. Anggaplah misalnya tiap bulan itu kalian mau beli satu part gitu, satu bulan, satu part. Ini bulan depan, part berikutnya, part berikutnya. Oke, kita masuk ke bulan pertama. Test yang harus kalian beli, yang menurut saya wajib banget dibeli itu adalah testing-nya. Saya tahu ini mungkin part yang cukup underrated, yang kadang dianggap nggak penting, atau dikesampingkan gitu. Biasanya orang kalau build PC kan, part lainnya yang dipentingin. Tapi menurut saya, kalau kalian mau rakit PC, pastikan kalian beli casing-nya dulu. Kenapa? Alasannya ada banyak. Yang pertama, casing itu kita anggap sebagai tempatnya PC kan. Casing itu kan rumah lah, anggap aja rumah gitu. Kan agak lucu ya, kalau kita beli, kita mau punya rumah, tapi kita beli furniture-nya dulu. Kita bukan beli rumahnya dulu, kita beli furniture-nya dulu. Jadi, ya itu analogi sederhana aja gitu. Lebih baik kita beli tolpatnya dulu nih, kita beli boxnya, kita beli casingnya, baru nanti setelah itu kita isi. Gitu. Itu alasan pertama. Alasan kedua adalah, biar kita beli casing itu, jangan underspand. Jangan kita beli casing itu, misalnya kalau kita beli casing belakangan nih, semua part udah ada, kita baru beli casing, itu kemungkinan kita akan pakai duit, tanda kutip duit sisa gitu. Budget sisaan, oh, budgetnya tinggal segini, yaudahlah, buat casing misalnya 400 ribu. Itu apa, 300 ribu. Nah, kita mau menghindari hal tersebut. Karena balik lagi, seperti yang tadi saya udah mention, casing itu ibarat rumah. Rumah tempat dari PC kalian. Kalau misalnya kalian beli rumahnya, kalian beli tempatnya aja yang pas-pasan, yang jelek gitu. Ya, agak kurang, menurut saya agak kurang pas aja sih, agak kurang etis aja. Karena, casing ini kan jangka panjang ya. Kalian itu, bikin PC itu, kalian harus expect, minimal PC kalian itu bisa berjalan, 5-7 tahun. Bahkan bisa sampai 10 tahun. Gitu. Dan, part yang paling tahan lama, yang mungkin kalian gak akan ganti, sampai selama itu, adalah casing. Jadi, pastikan, kalian beli casing itu yang, agak bagus. Kalian jangan beli casing yang murah, yang, 100 ribu. Apalagi, makanya ya, casing yang udah dikasih power supply-nya langsung, itu juga, kalau bisa hindarin. Tuh. Kalian pasti pernah ngalamin dong, di mana ada komputer, entah di warnet, atau di tempat umum, di perkantoran, itu port USB-nya itu rusak. Kalian harus colok di belakang. Nah, itu adalah, akibat dari, kalau beli casing yang murah. Casing yang murah itu, portnya itu sangat rawan. Sangat rawan rusak. Bisa jadi, belum setahun dipakai colok-cabut-colok-cabut, itu udah rusak duluan. Jadi, kalau misalnya kalian beli casing yang agak bagus, yang, harganya, ya, nggak murahan, itu adalah investasi jangka panjang. Kalian udah nggak usah mikirin nanti, ada tempat yang nggak cocok, ada slot yang kurang, atau gimana. Pokoknya, memastikan, nomor satu, beli casing yang, agak bagus, dan sesuai kebutuhan kalian. Apa aja yang perlu diperhatikan, seperti, jumlah port USB-nya gimana. Di depan ada berapa, kalau di belakang sih, nggak ada ya biasanya. Pokoknya di depan itu ada port USB-nya berapa, apakah USB 2.0, apakah USB 3.0, kalau dua-duanya USB 3.0, itu udah bagus. Terus ada USB Type-C-nya atau nggak. Nah, itu, hal-hal yang perlu kalian perhatikan. Pastikan, port-nya itu rigid, port-nya itu bagus lah. Terus, selain itu adalah, bahan dari casing-nya. Bahannya apakah handesi kaleng, apakah aluminium, terus, kalau misalnya PC gaming kan, biasanya sebelah kirinya itu kaca ya, nah itu, kacanya tempered glass kah, atau cuman plastik, dan lain sebagainya. Karena kalau misalnya kalian, beli PC yang murahan, takutnya, dia punya bahan itu, besi kaleng yang gampang static. Takutnya nanti, corslet dengan part-part yang lainnya. Terus, selain itu, dalam casing PC, kalian juga perhatikan, slot-slot yang ada di dalamnya. Misalnya, jumlah fan placement-nya ada berapa. Fan itu kan, fungsinya untuk mengalirkan udara, dari luar ke dalam PC, biar PC-nya nggak panas. Kalian harus perhatikan, kalian harus hitung, casing kalian itu, buat berapa fan. Yang paling basic itu, biasanya di depan ada dua, di belakang ada satu, terus, di atas juga bisa ada dua, terus, di bawah bisa ada dua, gitu. Kalau saya nggak tahu, kalau casing-casing yang lebih minimalis dari itu, bisa berapa, tapi yang basic-nya, itu, fan-nya itu sebanyak itu, gitu. Mendingan kalian beli casing yang, udah ngediain langsung banyak, port placement fan. Jadi, kalau kalian mau nambah kipas, itu gampang. Itu daripada kalian, oh, dia cuma buat, empat kipas nih, yaudah lah, nggak apa-apa. Tapi ntar, pas kalian beli part-part yang lain, terus PC kalian kepanasan, kalian mau tambah fan, malah nggak bisa. Kita mau menghindari hal-hal kayak gitu. Jadi, port USB depan, itu dilihat, bahan casing-nya itu seperti apa, diketok-ketok aja, itu besi taleng, apakah aluminium, atau besi yang agak bagus. Sebenarnya, ini nggak penuh sampai teknis gimana banget ya. Kalian cukup. Kalau boleh saya patok, kalian beli casing yang harganya, di atas 500 ribu. Kalau bisa. Iya 450 ribuan masih oke lah. Karena biasanya, untuk casing, harga itu nggak bisa bohong. Selain itu, perhatikan juga GPU clearance-nya ya. Tuh, jadi, nanti kan kalian akan beli GPU, atau VGA, biasa orang ngomong. Dan GPU itu kan ada yang kecil, ada yang standar, ada yang gede, secara ketebalan ya. Jadi, jangan sampai, pas kalian pasang GPU, ternyata casing kalian itu kekecilan, dan nggak buat sama GPU tersebut. Itu, kalian ukur aja. Biasanya, di spesifikasi casing, akan dikasih lihat, GPU clearance-nya itu berapa milimeter, terus juga, untuk, AIO, misalnya untuk watercooler, itu clearance-nya berapa, bisa buat yang 240, apa yang 360, tapi itu nanti lah. Terus, dari casing, hal penting lain lagi adalah, storage bank-nya dia buat berapa storage. Karena untuk storage, misalnya harddisk, dan SSD, itu akan nyangkut di casing. Akan dipasangnya itu di casing, bukan di mana-mana. Kecuali SSD yang M.2 ya, yang kecil segini itu, itu kan dipasangnya di motherboard. Tapi kita bicara, misalnya SSD yang 2.5, atau yang, harddisk yang 3.5, yang harus dimounting di casing-nya. Nah, casing kalian itu muat berapa? Casing yang kalian mau beli, yang kalian mau insert, itu muat berapa? Itu penting banget. Karena storage kan juga jangka panjang. Anggaplah kalian, cuma punya, storage may itu satu. Bukan jadi, di motherboard kalian udah pasang SSD, terus di PC-nya, kalian pasang harddisk 1. 1 tera, anggaplah. Tapi dalam kurun waktu 1 tahun, misalnya 1 tera kalian penuh. Kalian mau ngapain? Akan agak repot ya, kalau kalian perlu upgrade itu, harddisknya harus diganti, ke 2 tembe, terus nanti yang 1 tembe itu, kalian pindahin lagi ke yang 2 tembe itu, PC-nya. Cuma karena casing PC kalian, nggak bisa muat lebih dari 1 harddisk. Sebenernya banyak banget hal yang cukup penting dari sebuah casing, yang orang tuh kadang kesampingkan, dan nggak dipikirin dulu. Jadi pastiin juga, casing kalian itu, bisa muat, at least 2 harddisk lah. 2 harddisk atau 2 SSD. Itu paling minimal sih. Kemudian yang terakhir, casing itu juga punya, compatibility dengan ukuran motherboard. Bagi kalian yang nggak paham, tenang aja, nggak usah pusing. Ukuran motherboard itu biasanya cuma ada 3. yaitu ATX, MATX, Micro ITX, atau misalnya dibilang ITX. Jadi ukurannya itu bisa cuma 3 ini. Kalian pastiin aja casing kalian itu muat, ya, ATX. Karena ATX itu ukuran motherboard yang paling gede. Jadi kalau casing kalian udah muat ATX, itu kalian mau pasang ATX, kalian mau pasang MATX, atau ITX itu bisa. Jadi cari amannya seperti itu aja. Jadi nggak usah pusing gimana banget. Dan kalian tuh kalau mau ganti motherboard, jadi ganteng. Bayangin kalau misalnya kalian beli casing yang cuma support, MATX, terus nanti kalian mau upgrade ke motherboard yang ATX nggak muat, kalian mesti ganti casing lagi. Jadi repot kan, gitu. Jadi pastiin aja casing kalian itu, at least bisa untuk ATX. Oke, itu tadi urutan pertama adalah casing. Casing aja udah panjang banget ya pertimbangannya. Anggap pernah bulan pertama udah lewat, kalian udah beli casing nih, udah datang ke rumah. Kalian udah liat casingnya. Nah, kalau kalian udah liat casingnya, kalian harusnya makin semangat dong untuk build PC. ini udah beli rumah, anda kutip udah beli rumah, tinggal diisi furniture-nya. Tinggal diisi part-partnya seperti apa. Oke? Bulan kedua, atau part kedua yang harus kalian beli setelah casing adalah, Power Supply Unit, atau PSU. Nah, ini juga part yang orang banyak sering anggap sepele, atau ya itu tadi, gitu. Jadi mereka udah beli hal-hal lain dulu, terus ada budget sisa, baru mereka beli casing atau beli Power Supply. Gitu. Cuman, kalau saya perhatikan sih, gelangan ini orang udah mulai aware, pentingnya Power Supply itu seperti apa. Jadi, bagi kalian yang gak paham, Power Supply itu adalah intinya untuk mensupply listrik, ke semua part PC kalian yang lain. Anggaplah, Power Supply itu seperti jantungnya lah, jantungnya PC. Kalau gak ada Power Supply, PC kalian gak bisa nyala, udah. As in, as dead. Jadi, ini adalah part kedua yang harus kalian beli. Olasannya kenapa? Sebenarnya mirip kayak casing. Power Supply adalah salah satu part setelah casing, yang bisa bertahan lama banget. Bahkan bisa bertahan lebih dari 5 tahun. Tentu kalian gak mau beli Power Supply yang setahun-dua tahun udah jebol doang, atau udah rusak lah. Karena ngelganti Power Supply itu cukup PR, karena kabelnya banyak. Dan ada ringbet juga. Jadi, casing jantung Power Supply adalah salah new part, yang kalian gak mau ringbet-ringbet ganti terus-terusan. Kalian kalau beli Power Supply yang murah, itu pertama haliran listriknya bisa kurang bagus. Yang ada part-part kalian ikut rusak, terutama yang rawan rusak, karena Power Supply kalian jelek, itu adalah harness kalian. Harness, SSD juga rawan, terus juga motherboard, itu bisa gampang error. Kalian bisa kandang-kandang nge-freeze, terus juga bisa restart sendiri. Itu saya udah pernah ngalamin waktu pake Power Supply yang cuma 100 ribuan. Dulu banget tapi. Nah, cara pilih Power Supply yang baik itu kayak gimana? Orang banyak cuma melihat dayanya, berapa watt. 450 watt, 500 watt, 500 watt. Tapi sebenarnya yang penting itu adalah, dia punya sertifikasi 80 plus atau enggak. Gitu. Jadi kan 80 plus itu semacam sertifikasi yang dibuat, untuk menentukan sebuah Power Supply itu, dayanya efisien atau enggak. Tuh, dan biasanya Power Supply yang udah punya sertifikasi 80 plus, selain aliran dayanya efisien, yang enggak, enggak, enggak haus listrik dari rumah Kalisyan. Itu di dalamnya mereka udah pake kapasitor yang bagus, terus dia juga udah pake, banyak proteksi, dan lain sebagainya fitur-fiturnya, supaya aliran listrik ke part PC kalian itu stabil. Nah, sertifikasi 80 plus sendiri juga ada tier-tiernya lagi. Ada yang platinum, platinum atau titanium saya lupa. Ada yang gold, ada yang silver, ada yang bronze, ada yang paling bawah itu 80 plus biasa. Nah, kalian paling enggak ambillah yang 80 plus bronze. Karena yang 80 plus biasa, menurut saya masih diragukan kualitasnya, dan juga, maksudnya stabilitasnya juga masih diragukan gitu. Jadi minimal ambil yang 80 plus bronze. Dan kami enggak akan sebut merek apapun di sini, tapi biasanya 80 plus bronze, terus juga yang dayanya 500 watt, harusnya sih yang bangsa 600 ribu, 700 ribu, atau bahkan 500 ribuan itu udah ada yang bagus. Jadi kalian silahkan searching aja, kalian mau beli power supply apa, pastikan dia punya sertifikasi 80 plus yang bronze. Nah, pertanyaan kedua adalah, kita harus beli power supply yang dayanya berkawad. Nah, kalau untuk PC gaming, biasanya switch spotnya itu ada di antara 550 sampai 650 watt. Itu udah cukup switch spot. Tapi kalau misalnya kalian di bawah itu, kalian cuma gaming yang, maksudnya paling gaming casual doang, gaming kompetitif, terus juga lebih sering pakai buat browsing atau nonton, 450 watt itu udah selebih dari cukup. Tapi kalau ML kalian mau aman banget ya, kalau bisa ambil yang di atas 650 watt. Tapi kami ngerti itu mahal, jadi tetap sesuaikan dengan budget kalian masing-masing. Oke, udah masuk ke bulan ketiga. Kalian udah beli casingnya, kalian udah beli power supply-nya, udah kalian pasang juga power supply-nya, dan cabling-nya udah kalian atur sedemikian rupa. Terus next, beli part apa lagi? Nah, sebenarnya di bulan ketiga ini, kalian bisa pilih antara kalian mau beli CPU, atau beli motherboard. Kalau saya pribadi, waktu itu saya beli motherboard duluan, karena memang saya udah ada inceran CPU dan lain-lainnya. Tapi, karena video ini mau dibuat sesimpel mungkin, supaya bagi kalian yang nggak ngerti, atau yang kurang paham, nggak salah beli part, kami merekomendasikan, di bulan ketiga, kalian harus beli CPU atau prosesor. Tentunya kalian udah familiar ya, ini kan bisa dibilang seperti otaknya lah, otaknya komputer, atau bagian dari otaknya komputer. Dan untuk CPU terpaksa, saya harus sebut merek, AMD, Intel. Jadi, di dalam dunia komputer atau PC, CPU itu cuma ada dua, yaitu AMD dan Intel. Nah, kalian tinggal pilih mau yang mana, kalian mau pakai AMD atau Intel, dan saya juga nggak bakal bahas bedanya apa. yang jelas biasanya sih ada perbedaan harga ya, ada perbedaan harga di TR-TR tertentu. Tapi, malah silahkan research sendiri, kira-kira, kalian mau pakai AMD atau Intel. Tapi, secara general, kalian mau gaming, kalian mau kerja, atau mau cuma browsing, nonton video, AMD atau Intel itu nggak ada masalah. Tapi, kalau kita mau bahas lebih jauh lagi, masa iya sih bang, nggak ada bedanya Intel sama AMD. Ada yang bilang Intel lebih bagus, ada yang bilang AMD lebih murah, lebih kenceng. Nah, balik lagi, kami nggak mau bikin video ini complicated. Intinya, tentunya tiap brand antara Intel dan AMD, mereka punya kelebihan masing-masing. Contohnya, di Intel mereka punya fitur Thunderbolt, phone yang mereka desain secara khusus, untuk mentransmisi daya untuk berbagai upper one. Untuk video kah, untuk charging, dan lain sebagainya, itu punyanya Intel Thunderbolt. Sementara AMD punya fitur StoreMI, yang bisa bikin harbis kalian, jadi sekenceng SSD, asalkan kalian punya SSD di PC kalian tersebut. Jadi, nggak ada bedanya, tinggal sesuaiin aja membudget kalian. Kalian mau pilih AMD atau Intel. Untuk segmentasi, Intel dan AMD kan prosesornya ada puluhan, bahkan ratusan macem ya. Kalian tinggal lihat aja yang paling barunya itu apa, tapi di sini kami mau tekankan soal segmentasi pasarnya. Jadi, baik AMD maupun Intel, mereka itu kan punya angka ya. Ada 9, ada 7, 5, 3. Jadi, untuk AMD misalnya ada Ryzen 3. Terus, untuk Intel ada Intel R3. dan KRS juga sama ada AMD Ryzen 5, ada Intel Core i5. Pokoknya semakin tinggi angkanya, segmentasi pasarnya juga semakin tinggi untuk profesional. Kalau misalnya kalian untuk casual gaming ya, atau untuk gaming in general, kalian cukup pilih 5 atau 3, itu udah bagus. Segmentasinya kalian cukup fokus di Ryzen 5, Intel Core i5, atau bahkan kalau kalian lepas banyak Ryzen 3 atau Intel Core i3, itu juga nggak masalah, terserah kalian. Pokoknya kalian perhatiin di situ aja. Dan masalah generasi, gitu di alta-alta belakang ya, atau Ryzen 5, 5,600X. Terus, Intel Core i3, 12. Oh iya, Intel Core i12, 600, 2400. Pokoknya, untuk alta-alta yang di belakangnya itu, yang ngikutin, itu cuma masalah generasi aja. Kalian beli yang lebih baru, itu lebih bagus. Misalnya, kalau sekarang Ryzen itu udah generasi ke-7, jadi ada Ryzen 7600X misalnya. Terus, untuk Intel ada generasi ke-13, yang baru jadi, Intel Core i5-13600 misalnya. Itu kalian silahkan pilih sendiri aja, sesuai dengan budget kalian. Tapi satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah, kalian juga harus cek, nih, prosesor yang kalian beli, itu ada integrated grafiknya atau nggak. Kalau kalian pakai PC untuk kebutuhan gaming yang nggak berat-berat banget, atau untuk office, sebenarnya, kalian bisa pakai prosesor yang udah punya integrated grafik. Jadi, nanti kalian nggak usah beli GPU lagi, atau itu integrated grafiknya untuk jaga-jaga aja. Kalau GPU-nya kenapa-napa. Tapi, biasanya, kalau kalian itu mau untuk competitive gaming, untuk kalian itu heavy gamer lah. Kalian bisa beli CPU yang nggak ada integrated grafiknya. Kalau di AMD, semua seri Ryzen yang nggak ada huruf G-nya, itu nggak ada integrated grafik. Sementara, untuk Intel, semua yang seri F, itu nggak ada integrated grafiknya. Tapi, yaudahlah, kalian tinggal cek aja, atau, kalian tinggal tanya ke yang jual, prosesor ini ada integrated grafiknya atau nggak. Sebenarnya, ada atau nggak, itu nggak masalah. Bedanya, kalau misalnya ada integrated grafik, kalian wajib beli GPU. Kalian wajib, nanti ada GPU. Baru, kalian bisa, kalian bisa, apa namanya, di monitor kalian itu, akan tampil, tampilan dari interface PC kalian. Kalau misalnya, kalian belum punya GPU, anggaplah, kalian udah urgent banget nih, kalian butuh PC-nya, tanpa, beli GPU dulu. Maka, kalian harus beli prosesor, yang ada integrated grafiknya. Udah, intinya, untuk CPU, itu aja yang perlu kalian perhatiin. AMD atau Intel, terus segmentasinya, kalian mau beli yang mana. Dalam kasus ini, misalnya kita beli yang 5, generasinya pilih yang paling baru. Terus, habis itu, kalian tinggal lihat, ada integrated grafiknya atau nggak. Oke, kita masuk ke bulan keempat. Tadi udah ada casing, udah ada power supply, power supplynya udah dipasang, terus, kalian udah beli CPU, yang kotak case gini itu, tapi, kalian belum bisa pasang, ngapain. Di bulan keempat, kalian harus beli, yang namanya motherboard, atau kadang disebut juga, mainboard. Ini adalah part keempat, yang kalian cicil untuk PC kalian. Nah, ini yang cukup tricky, dan kalian harus benar-benar perhatiin. Terutama, bagi kalian yang nggak punya pengalaman, bikin PC sama sekali. CPU dengan motherboard, itu ngeriah, harus compatible. Mereka harus cocok socketnya. Kita bilangnya socket. Dan socket itu ada puluhan dan ratusan. Tenang aja, kalian nggak usah pusingin yang itu. Kita langsung lihat aja socket yang paling baru. Nah, CPU itu kan tadi kita udah bahas, ada AMD, ada Intel. anggaplah kalian dobi salah satunya nih. Misalnya kalian beli, anggaplah kalian beli AMD misalnya, atau kalian beli Intel. Di CPU tersebut, akan ada informasi, soketnya itu soket apa. Baik AMD maupun Intel, mereka itu soketnya beda-beda. Kalau AMD, dia punya soket itu yang paling baru namanya AM5, atau yang generasi sebelumnya, AM4. Untuk AMD, ini adalah dua soket yang masih beredar, yang masih banyak banget ininya lah. Supportnya itu masih banyak banget, jadi kalian cukup perhatikan dua soket ini aja. Sebenernya alasan kami, menyarankan kalian beli CPU, untuk part yang ketiga, atau di bulan ketiga. Tadi itu adalah, supaya soketnya itu kalian udah pasti. Kalau misalnya kalian beli Ryzen, atau kalian beli Intel Core yang paling baru, atau yang generasi sebelum paling baru, itu soketnya itu nggak bakal jauh-jauh dari AM4 atau AM5, untuk AMD. Dan untuk Intel, soketnya itu juga nggak bakal jauh-jauh dari LGA1700, atau LGA1200. Udah, biasanya, yang beredar itu adalah empat soket ini. Pokoknya kalian tinggal lihat aja, CPU kalian, yang udah kalian beli ini, itu soketnya soket apa. Dan, pada saat beli motherboard, pastiin motherboardnya itu juga memiliki soket itu. Misalnya kalian beli, Intel Core yang LGA1700 nih soketnya, kalian juga beli motherboard yang LGA1700. Udah, itu hal yang penting-penting-penting, penting banget untuk diperhatikan, supaya PC kalian nyala. Karena kalau ambilnya soket, CPU-nya nggak bakal bisa dicolok. Itu pertama soal soket. Kemudian yang kedua adalah, soal ukuran motherboard. yang ayat tadi udah dibahas di bulan pertama, atau di part pertama yang kita beli, casing. Casing itu kan ada compatibility dengan ukuran motherboard. Nah, sekarang, pada saat kalian beli motherboard, kalian bisa bebas memilih, kalian itu mau motherboard yang ukuran yang gede, yang ATX, atau yang agak kecil, yang mungkin agak murah juga, yang MATX, atau kalian suka yang minimalis, yaitu yang ITX yang kecil banget. Oh, karena casing yang kalian beli itu udah bisa muat tiga-tiganya, ya, itu terserah kalian. Kalian mau pilih ATX, kalian mau pilih MATX, atau mau pilih ITX. Tapi yang jelas, motherboard dengan perbedaan ukuran-ukuran tersebut, itu bukan masalah ukuran doang. Biasanya adalah, perbedaan di port-nya, dan fitur-fitur yang disediakan. Kalau misalnya ATX, biasanya dia punya slot PCI Express, yang buat GPU itu ada dua. Terus kalau MATX, biasanya slot PCI Express itu cuma satu, yang x16-nya. Terus, port yang ada di belakang juga tuh, yang port USB-nya, atau port-port yang lainnya, itu juga beda. Jadi, untuk beli motherboard, kalau misalnya kalian udah tau soketnya apa, udah, sisanya tinggal, kalian pilih sendiri aja, kalian butuh fitur-fitur apa. Misalnya kalian, oh, gue bakal butuh, motherboard yang port USB-nya banyak. Yaudah, kalian tinggal cari aja motherboard dengan soket tertentu. Kalian tinggal lihat spesifikasinya aja. Oh, port USB-nya ada cuma ada lima nih, kurang. Oke, cari yang direct line. Oh, port USB-nya ada 10 nih. Oke, pas nih dah, beli ini aja. Oke, itu salah satu pertimbangan yang perlu kalian, perhatikan pada saat membeli motherboard. Pokoknya, kunci aja dulu soketnya itu udah, udah, sudah hampir aman. Nah, selain soket, selain port, ada juga yang namanya chipset. ini beda lagi nih. Jadi, ibaratnya di motherboard itu, mereka itu kayak punya otaknya sendiri. Jadi, tanpa CPU, tanpa prosesor, mereka ini sebenarnya udah bisa nyala. Mereka ini kayak udah bisa, udah bisa komunikasi antar part mitulah, tanpa CPU. dan disitulah fungsinya chipset. Chipset itu adalah untuk mengatur BIOS-nya. ini termnya udah mulai aneh ya. Tapi, for the sake of simplicity, chipset itu biasanya ditenang dengan 3 huruf. Ada huruf A, ada huruf B, ada huruf X. A itu biasanya untuk yang entry level, yang PC yang casual banget lah, bahkan gitu, yang mungkin hanya untuk kerja, atau untuk gaming-gaming santai. Nah, yang ditelakang lah, itu ada yang B. seri B ini adalah yang mau kita sarankan ke teman-teman sekalian. Kalau misalnya kalian itu gaming user ya, kita kan padanya sampel case itu gaming user. Kalian bisa beli yang seri B, karena seri B itu menengah. Jadi, punya banyak fitur yang, punya banyak fitur untuk menunjang kebutuhan kalian, tapi nggak semahal yang X. Karena kalau yang X itu udah overkill banget. Saya nggak bakal bahas perbedaan yang gimana, pokoknya kalian pilih aja B atau nggak A. Ini tinggal disesuaikan sama balik lagi, soket kalian tadi itu apa? Apakah LDA? Apakah AM? Itu nanti perannya ukut ke angka setelah serinya. Ya, misalnya motherboard D550, itu soketnya itu udah pasti AM4. Jadi, seri A juga ada. Misalnya, A320. Nah, itu sama-sama AM4 juga. Oke, jadi, turi ke soket pastiin sama dengan CPU kalian. Ukuran ini memas, terus APX, MATX, atau IPX, sesuaikan dengan kebutuhan kalian, kebutuhan port, dan kebutuhan fitur-fitur. Terus chipset, ada A atau H, terus ada B, ada X, kalian bisa beli yang B. Karena kalau yang A atau H, takutnya ada fitur-fitur yang kalian butuhin, tapi malah, nyata nggak ada. Kalian beli aja yang B, udah, itu aja. Terus fitur-fitur lain yang mungkin nggak terlalu penting, tapi takutnya kalian butuh adalah, motherboardnya itu bisa Wi-Fi atau nggak. Karena kan sekarang udah jarang nih orang, saya udah jarang nemuin orang pake kabelan, maunya pake Wi-Fi, tapi biasanya kalau gamer harusnya tetep pake kabelan ya. Pastiin aja motherboard kalian itu punya fitur Wi-Fi atau nggak. Karena motherboard seri B, sekarang tuh banyak yang udah bisa Wi-Fi, udah Bluetooth gitu. Jadi, udah Nintendo Retek udah otomatis. Jadi, kalau misalnya kalian butuh, ya pastiin aja motherboard kalian bisa Wi-Fi. Kalau misalnya pun kalian udah cari-cari nih, nggak ada yang sesuai budget atau yang sesuai kebutuhan, terus yang ada Wi-Fi-nya juga, tenang aja, kalian nggak maksudnya beli aja motherboard tersebut. Untuk urusan Wi-Fi itu nanti bisa dipasang Wi-Fi card. Wi-Fi card-nya pun bisa USB, bisa PCI Express, itu nanti itu urusan gampang. Oke, udah selesai bulan keempat. Sekarang kita masuk ke bulan kelima. Nanti udah ada apa aja. Kalian udah punya casing, kalian udah punya power supply, kalian udah punya CPU, kalian udah punya motherboard, dan mungkin juga CPU-nya kalian udah pasang tuh udah coba di motherboard-nya kayak gimana. Nah, sebenarnya di bulan kelima ini, atau part kelima ini, kalian udah tersenah mau beli apa, nggak terlalu baru banget. Tapi di urutan kami, kami taruh kalian harus beli RAM atau memory. Sebenarnya nggak ada pertimbangan gimana banget untuk part kelima ini, karena untuk RAM, harganya itu nggak fluktuatif, harganya cukup stabil, mirip kayak storage, hard disk, atau SSD. Terus untuk perubahan teknologi juga nggak banyak. Kayak RAM itu kan, biasa perubahan teknologinya DDR-nya ya. DDR3 ke DDR4, itu juga makan waktu lama. DDR4 ke DDR5, itu juga makan waktu lama. Dan sekarang DDR5 memang udah mulai diadopsi, cuman balik lagi, terserah kalian, kalian mau pakai DDR berapa. Nah, tapi, kalian harus sesuaikan, RAM ini dengan kemampuan CPU kalian, kemampuan prosesor kalian. Kalian tinggal lihat lagi, di DUS CPU kalian, atau di DUS motherboard kalian, mereka itu support RAM yang DDR berapa. Tapi kalau misalnya mau saya jabarin di sini, AM4 dengan LGA1200, itu masih support DDR4. Dan untuk RAM ini, kalian sesuaikan dengan kebutuhan dan budget kalian. Karena ada RAM yang harganya bedanya itu sampai Rp500.000, padahal performance-nya sama, gitu. Cuman beda di kosmetik aja, atau dibeda di desain aja, gitu. Atau bahkan cuma beda merek. Nah, itu kalian harus, ya, tinggal-tinggal aja sih. Yang penting DDR-nya udah pas, terus juga, speed-nya, berapa MHz, itu juga di support sama CPU sama motherboard-nya. Udah, itu aja. Yang pasti ya sama size-nya juga. RAM itu butuh berapa GB. Biasanya yang paling minimal sekarang itu adalah 8 GB. Untuk berbagai macam aktivitas. Ya, kalau misalnya untuk office work, atau untuk kuliah, untuk sekolah, 8 GB itu udah, udah cukup lah. Itu udah, udah pas banget, gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau gaming, sweet spot-nya adalah 16 GB. Itu jadi, kalian bisa pake 2x 8 GB. Jadi, kalian beli 2 stick RAM, 8 GB, 8 GB itu kalian pasang di motherboard kalian. Lihat mengenai cara pasangnya harus di slot mana, itu kalian tinggal lihat di manual dari Deus motherboard kalian. Itu biasanya dikasih tau, kalian harus pasang di slot yang mana. Karena kalian gak boleh asal pasang, itu bisa pengaruh ke performance. Terus, untuk speed RAM juga sekarang kan ada yang 2666 MHz. Itu juga udah aman lah untuk berbagai aktivitas. Terus, biasanya untuk gaming, untuk sweet spot-nya itu adalah spin 3200 MHz. Tapi, yaudah lah, for your sake of simplicity, balik lagi, kalian gak usah pusingin hal-hal itu. Beli aja RAM yang DDR-nya pas, terus, kalau bisa 16 GB, 2 stick. Gak usah pusingin itu RAM ada single rank atau dual rank, dan lain sebagainya. Nah, pokoknya itu aja yang perlu kalian perhatiin kalau kalian beli RAM. Bulan kelima udah selesai, sekarang kita masuk ke bulan ke-6. Dan, part yang berikutnya, yang harus kalian beli itu adalah storage. Storage itu ada 2 macam. yang pertama adalah SSD atau solid state drive, yang kedua adalah HDD, yaitu hard disk drive. Gampangnya gini, SSD itu selalu lebih kencang dari hard disk. Tetapi, untuk kapasitas, biasanya hard disk itu lebih gede dibandingkan SSD. Kalau ngomongin harga ya, jadi, caranya gini, kalau kalian udah, tadi kalian udah punya semua nih, CPU, RAM, segala macam, udah kalian pasang-pasangin. next, kalian harus beli storage itu 2. Atau, paling basic satu dulu deh, kalian beli SSD. SSD yang kayak gimana, kalian gak usah terlalu pusing. Pokoknya, kalian beli aja SSD yang slotnya itu M.2. Biasanya sih, motherboard itu udah support berbagai ukuran SSD ya. Jadi, pokoknya kalian beli aja SSD yang, entah 256, atau yang 512GB. gak usah terlalu pusing juga soal merek, atau speednya berapa, karena menurut saya, gak terlalu baru banget. karena kan kita mau yang simple-simple aja. Alasannya kenapa harus beli SSD? Karena SSD ini, adalah tempat, Windows kalian nanti ditaruh. Kalau kalian pakai Windows ya, atau kalian nanti mau pakai Linux mungkin. Pokoknya, SSD akan membuat booting, OS kalian jadi lebih cepat, dibandingkan hard disk. Kalau kalian pakai hard disk, untuk taruh Windows, Windows kalian butuh waktu sekitar, mungkin 2 menit. 2 menit kurang lah, untuk booting. Dari kalian pencet, itu tombol power di PC, touch, sampai nyala, terus sampai udah ready dipakai, itu mungkin 2 menit kurang, kalian baru ready. Itu atau bahkan bisa lebih. Tapi kalau kalian pakai SSD, dari kalian pencet tombol power, komputernya nyala, sampai kalian siap pakai, atau kalian masukin password di login screen, itulah nyampe 30 detik. Jadi cepat banget, itu akan ngehemat waktu kalian, PC kalian jadi kencang banget, segala proses itu jadi lebih mulus. Itu SSD lah. Tapi kalian, kami sarankan, kalian juga beli hard disk. Karena hard disk itu, masih punya kelebihan, dibandingkan SSD, yaitu, kapasitasnya gede, dengan harganya murah. Sekarang aja hard disk, yang 1 terabyte, itu harganya gak nyampe 1 juta, bahkan cuma 700, apa 600 ribu, kalau saya ingat, kalau ingat, kan lumayan 1 terabyte, kalian bisa nyimpen file-file kalian, untuk beberapa tahun ke depan lah. Jadi paling gak kalian beli, SSD 1, yang 256 gigabyte, atau yang 15GB, terus kalian beli hard disk 1 juga. Nah kalau hard disk, beli aja yang 1 terat, udah selesai. Oke, kita udah nyampe, bulan-bulan ke-6, sudah di bulan ke-6 ya. ceritanya, kalian udah nyicil, rakit PC selama 6 bulan, kalian udah beli casing, kalian udah beli power supply, power supply-nya kalian udah pasang, terus di bulan ke-3, kalian udah beli CPU, bulan ke-4, kalian udah beli motherboard, bulan ke-5, kalian udah beli RAM, dan semuanya tuh, kalian udah pasang juga. Terus tadi di bulan ke-6, kalian juga udah beli storage, storage SSD-nya, kalian udah pasang di motherboard, hard disk kalian udah mounting di casing, udah kalian sambungin, pakai abel SATA mungkin, ke motherboard-nya. Sekarang kita masuk ke bulan ke-7. Cira-cira apa yang belum dibeli? Bener banget, yang belum dibeli adalah GPU, atau orang-orang biasa sebut dengan nama VGA. Nah, buat kalian yang masih awam banget dalam dunia part PC, GPU itu adalah Graphic Processing Unit. Jadi, ini adalah part atau peralkat yang berfungsi untuk merender gambar yang dihasilkan oleh komputer kalian. Jadi, apapun yang boleh ditampilkan, bahkan kayak screen kalian, wallpaper kalian, terus kalian lagi ngapa-ngapain di proses komputer kalian, di PC kalian, itu yang ngurusin tampilan grafiknya itu adalah si GPU. Jadi, makanya tadi di awal, saya udah mention, kalau PC kalian nggak punya GPU, terus nggak punya integrated grafik, ya PC kalian nggak bakal ada gambarnya. Jadi, intinya GPU ini dedicated untuk mengurusin rendering gambar. Dan ini berfungsi juga kalau kalian streaming, kalau kalian live streaming juga, terus sama kalau kalian main game, GPU ini adalah part yang sangat krusial untuk merender gambarnya. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian yang ngerti, atau dari komunitas J-Link yang nonton video ini, saya nggak tahu ataukah ada yang bingung atau bertanya-tanya, kok GPU itu dibeli paling perakhir, itu kenapa? Itu bukannya harusnya dibeli di awal atau di tengah-tengah ya. Sebenarnya ini pertimbangan pribadi saya saja. Feel free to comment. Silahkan kalau ada yang nggak setuju, silahkan sharing di kolom komentar. Yang pertama adalah, GPU itu adalah part yang paling gampang diganti, selain RAM. Jadi, ini part yang gampang banget dicabut colok. Bukan gampang banget maksudnya tinggal dicabut colok ya, tapi kalau kalian mau upgrade, atau kalian misalnya part ini kenapa-napa, terus perlu diganti, ini part yang cukup gampang diganti-ganti. Sama-sama RAM juga pasalnya gampang tinggal colok, udah kelar. Kalau GPU tinggal colok ke PCI Express, kasih kabel 8-pin atau berapa pin dari power supply, udah langsung nyala. Tentunya, sama dibautin ya tentunya. Nah, karena ini part yang gampang banget diganti-ganti, kalau misalnya ini kalian beli paling terakhir, ini juga nggak jadi masalah gitu untuk kalian masangnya. Jadi, semua casing kalian PC kalian udah ready, kalian tinggal pasang GPU-nya. Itu pertimbangan pertama. Pertimbangan kedua adalah turnover rate-nya tinggi. Maksudnya gimana? Kekembangan teknologi GPU itu cepat banget. Dibandingkan RAM, dibandingkan storage, bahkan mungkin dibandingkan CPU ya, tapi sebenarnya CPU sama GPU, teknologinya jalan barengan. Tetapi turnover rate GPU itu cukup tinggi, dan harganya sangat fluktuatif. Tiap tahun bisa keluar GPU seri yang baru. Jadi bayangin kalau misalnya nih, kalian beli GPU duluan. Anggapnya di bulan 2 atau di bulan 3, kalian udah beli GPU duluan. Misalnya kalian beli waktu itu ada RTX 3070 dari Nvidia. Atau kalian beli RX 6700 XT dari AMD. Kalian udah beli duluan nih. Terus, kalian kan nincil part yang lain nih. Bulan ke-3, bulan ke-4, bulan ke-5, bulan ke-6, bulan ke-7, itu udah ngelosetawan. Toto udah keluar GPU yang baru. Toto ntar keluar RX 7000 series, atau keluar RTX 4000 series, atau bahkan 5000 series. Kan, jadi agak wasting tuh. Kita beli GPU, anda kutip mahal-mahal, selama bulan-bulan itu gak apa-apa pakai. Terus ntar ada teknologi baru, pas ada teknologi baru, misalnya kita mau jual GPU yang ini, harganya udah turun, jadi sayang aja. Agak wasted, kalau kalian beli GPU duluan. Jadi, karena dia turnover rate-nya tinggi, dan kecenderungan harganya itu pasti turun, mendingan beli di terakhir. Jadi, kalau udah di terakhir pun, kalian punya pilihan, oh, mau beli GPU yang generasi sekarang, atau generasi yang udah mau keluar nih, yang udah mau release. Kan, kalian bisa lebih punya kebebasan untuk memilih. Jadi, itu sebenarnya dua pertimbangan utamanya. Nah, untuk GPU ini, kita harus cukup hati-hati dalam memilih. Karena yang pertama, GPU ini kan selain ngambil daya dari motherboard, dia juga harus ngambil daya dari power supply. Itu, kecuali GPU zaman dulu banget ya. Zaman dulu banget itu, GPU cuma ngambil daya dari motherboard, itu dia udah bisa jalan. Tapi sekarang karena GPU itu ada haus daya, itu harus di-supply sama power supply. Nah, jadi hal yang harus kalian perhatikan adalah, kalian beli GPU harus sesuai dengan kemampuan power supply kalian. Jangan sampai kalian punya power supply cuma 500W, atau 550W, tapi kalian beli GPU seolah RTX 4080, atau RX 7800 XT, yang ada nanti PC kalian bisa mati-mati, atau PC kalian restart, karena dayanya gak kuat. Jadi, GPU itu salah satu part yang bagian, maksudnya bagian yang ngambil daya cukup besar dari power supply. Kalau kalian bayangin kan tadi kan, saya udah mention kalau power supply itu jantung ya, jantungnya casing. Yang mengalirkan darah, atau daya, ke banyak part yang lain. Akan mengalirkan ke motherboard, akan mengalirkan ke CPU, akan mengalirkan ke storage, ke RAM, terus juga ke lampu-lampu casing kalian, dan juga fan-fan casing kalian yang jalan. Salah satu part yang paling makan daya dari power supply, itu adalah GPU. Jadi, pastikan kalian harus takar-takar juga, of power supply gue cuman segini nih, 650W atau 550W, gue harus beli GPU yang kelas menengah ke bawah. Nah, ini juga yang jadi alasan kenapa, pas beli power supply, itu pastikan kalian beli yang agak gede. Biar nanti kalian pas milih part-part yang lain, itu kalian itu udah enak gitu. Oh, power supply gue cukup gede, udah aman mau beli yang ini. Dan kalian gak perlu ganti-ganti power supply lagi dong, power supply kan agak ribet gantinya, gitu. Nah, selain harus disesuaikan dengan kekuatan power supply, GPU juga harus disesuaikan dengan port dari motherboard. Tapi kalian gak usah pusing, tenang aja, bagi yang gak paham. Intinya, GPU itu menggunakan port PCI Express. Yang panjang, PCI Express X16. Nah, itu ada versi-versinya lagi. Ada versi 3.0, ada versi 4.0. Biasanya motherboard yang baru, itu udah pake PCI Express 4.0. Jadi tenang aja, masa terlalu pusing. Dan GPU-GPU yang baru juga udah pake PCI Express 4.0. Bahkan ada yang masih pake 3.0. Tapi itu gak masalah, itu udah pasti dicolok, udah pasti masuk. Nah, setelah kita tahu dua pertimbangan tersebut, barulah saatnya kita menentukan kita mau beli GPU dari vendor yang mana. Atau dari chipmaker yang mana. Ada dua produsen GPU terbesar saat ini, itu Nvidia dan AMD. Sebenernya Intel juga udah mulai keluarin GPU, tapi kita gak usah pusing kebanyakan merek. Intinya sekarang kita fokus aja ada dua merek, yaitu Nvidia dan AMD. Nah, balik lagi. Sebenernya hampir sama seperti penjelasan soal CPU. Nvidia atau AMD, kalian terserah kalau pilih yang mana, gak terlalu jadi masalah, kalau kalian itu gamer. Kalau kalian itu buat main game, kalau kalian itu buat cuma nonton video dan lain sebagainya, itu gak terlalu jadi masalah. Tapi memang harus kita akui mereka itu kayak punya sisi kelemahan atau sisi kelembian masing-masing. Misalnya, AMD itu punya teknologi di LSS, terus juga punya teknologi QDAOR, terus juga ada encodernya sendiri, NVANC kalau gak salah. Jadi, teknologi-teknologi Nvidia itu udah cukup mutakhir kalau kalian mau live streaming. Nvidia itu lebih mutakhir, lebih canggih, dan lebih proker untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut. Nah, sementara kalau AMD, ya AMD juga punya teknologi saingan dari DLSS, yaitu namanya AMD FSR. Terus juga, AMD itu terkenal performa tinggi dengan daya yang lebih rendah daripada Nvidia. Terus juga, untuk GPU terbarunya, AMD itu gak perlu pakai port-port baru yang ribet kayak Nvidia. Nvidia kan power connector-nya itu masih pakai kabel dia sendiri kalau gak salah. Nah, sementara kalau AMD itu masih pakai kabel yang biasa. Nah, terus juga harganya biasa, AMD RX itu lebih murah dibandingkan Nvidia RTX. Nah, jadi, sebenarnya antara dua brand ini, kembali lagi, sesuaikan dengan keperluan kalian. Kalau keperluan kalian itu to gaming, AMD gak masalah. Nah, maka AMD pun masih bisa untuk live streaming. Meskipun gak sebagus dan secanggih Nvidia. Nah, sebagai contoh ya, ini sebagai contoh aja, kalau kalian bener-bener lekat budget-budget-budget banget untuk GPU, misalnya selama 7 bulan itu kalian udah abis nuduhan budgetnya atau duitnya, sementara untuk GPU kalian belum makannya dengan budget, kalian bisa coba cari GTX 1660 Super. Karena GTX 1660 Super ini GPU sekitar udah, kalau saya gak salah ingat, udah mau 4 tahun lalu, tapi still holding up. Banyak game yang dijalanin di 1660 Super ini masih jalan 60 fps. 60 fps plus-plus ya udah smooth banget lah untuk gamers in general. 60 fps average ya, bukan fluktuatif tapi average 60 fps di 1080p. jadi kalau kalian cari GPU yang murah banget tapi performance-nya masih oke, kalian bisa cari GTX 1660 Super kalau masih ada. Untuk entry level kalian bisa pakai RTX 3050 atau RX 6500 XT itu untuk entry level. Terus kalau kalian mau cari Switch Spot Gaming untuk 1080p ya udah mungkin udah bisa tempuh 1080 fps ke atas. Kalian bisa pakai RX 6600 XT atau kalian bisa pakai RTX 3060 Ti. Saya pribadi saya pakai RX 6600 XT dan gak ada masalah sama sekali. Pokoknya gaming itu smooth banget dan di beberapa title dia bisa tembus 100 fps lebih. Dan untuk GPU meskipun ada dua merek ini tetapi vendor-nya atau boardmaker-nya itu banyak. Jadi kalian jangan kaget kalau misalnya sekarang kalian buka marketplace misalnya kalian nge-search langsung RTX 3060 Ti mereknya malah banyak. ada Galaxy ada Asus mungkin ada Asus TUF terus juga ada RTX atau lagi ada Gigabyte mungkin terus ada MSI nah jadi vendor atau boardmaker itu tetap ada banyak nah itu juga kami gak akan bahas gimana banget kalian tinggal pilih aja yang penting brand vendor-nya itu reputable dan mereka itu menawarkan claim garansi yang gampang kalau misalnya GPU kalian itu kalian silakan pilih sendiri kalian research sendiri dan di marketplace kan biasanya udah ada banyak rating dan lain sebagainya untuk seri GPU gampangnya seperti itu RX 6600 XT atau RTX 3060 Ti untuk SwitchPod Gaming di 1080p oke udah panjang banget nih pembahasan kita dalam perjalanan 7 bulan kalian mau nyicil rakit PC eh 7 bulan ya 1, 2, 3, 4, 5 oke ya udah 7 bulan perjalanan kalian ngerakit PC nah PC kalian udah nyala udah siap nyala nih nah anggap lah hal-hal lain kayak CPU cooler itu kalian udah dapet dari kalian beli CPU biasanya ada CPU yang udah dapet cooler tapi kalau misalnya belum silahkan kalian beli CPU coolernya terus juga fan casing biasanya juga itu udah dapet begitu kalian beli casing itu langsung dapet fan-nya tapi kalau misalnya menurut kalian kurang yaudah kalian tinggal beli lagi kalian tinggal pasang lagi ini PC udah siap nyala terus yang masih kurang apa? monitor monitor itu untuk ngampiin gambarnya jadi percuma kalian punya PC tapi kalian gak punya monitornya nah untuk beli monitor kami juga gak komentar banyak banget tinggal kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian terus monitor ini kan nyambungnya ke GPU ya GPU itu kan ada port HDMI ada port ada juga yang namanya display port ini juga gak masalah karena biasanya GPU sekarang itu udah punya baik port HDMI maupun display port dan bahkan monitor pun juga nyediain dua port ini tuh HDMI atau display port jadi terserah kalian mau pakai yang mana tapi biasanya yang lebih teknologinya lebih terkini itu adalah display port terus kalau misalnya kalian mau pengalaman warna yang cukup oke pengalaman warna yang imersif atau bagus kalian tinggal pilih monitor yang panelnya itu IPS dan meskipun panel IPS itu agak mahal tapi IPS itu gak akan ngecewain kalian deh kalian akan lebih betah melihatnya atau misalnya kalian punya budget lebih kalian bisa cari yang panelnya udah AMOLED terus perhatikan juga resolusinya sekarang resolusi 1080p itu udah minimal banget lah udah jadi standar untuk untuk office apakah untuk gaming 1080p itu udah standar dan untuk gaming kalau misalnya kalian mau FPS yang tinggi banget yang di atas 60 kalian pastikan monitor kalian juga support refresh rate yang tinggi misalnya 120Hz atau 144Hz sebagainya ada yang 185Hz atau yang gila banget 240Hz tapi belum usah pusing sampai ke sana kalian cari aja yang refresh rate-nya tinggi oke jadi untuk Milt PC kalian kalau misalnya mau nyicil selama 8 bulan urutannya adalah seperti itu casing power supply CPU motherboard RAM storage apa lagi GPU jadi urutan-urutannya adalah seperti itu sisanya peripheral yang lain misalnya keyboard mouse itu kalian silahkan beli sendiri sesuai kebutuhan karena kalau misalnya dibahas juga video ini akan makin panjang terus juga peripheral yang lain misalnya RGB lighting ataukah kalian butuh wifi card kalau motherboard kalian belum support wifi terus apakah cooler kalian nanti mau pakai water cooling dan lain-lain semoga itu adalah hal-hal yang non-essential yang menurut kami gak perlu dibahas gimana banget itu mungkin story for another video oke itu aja list dari kami saran dari kami kalau misalnya kalian mau bikin PC secara nyicil kalian mau ngerakit park-nya satu-satu please share in the comment kalau misalnya kalian punya urutan lain atau kalian udah pernah punya pengalaman nih bikin PC yang nyicil sebulanan juga oh kalau misalnya punya gue tuh nyicil begini begini feel free to share in the comment terus juga bagi kalian yang mau sharing spek andalan kalian kira-kira spek apa yang bagus untuk gaming atau untuk casual yang bisa ngepress budget tapi udah bisa main Valorant bisa main Dota 2 secara lancar atau bisa main Residual level 4 di atas 70 fps please share juga di comment biar kita sama-sama tahu terus kalau dari urutan yang tadi kami share ada yang mungkin masih minggu atau yang perlu ditanyakan atau mungkin menurut kalian ada yang salah please write it down in the comment section kalian bisa tanya di sana dan akan kami jawab oke itu aja video dari kami mengenai rakit PC 101 episode pertama bagaimana urutan untuk nyicil part PC yang benar jujur saya excited untuk bisa tahu rakitan kalian itu seperti apa dan part-part yang kalian beli itu apa aja saya akan nunggu komen-komen kalian terus untuk next video mungkin nanti kami akan bikin bagaimana cara menakjik PC-nya itu sendiri itu pandikan kita beri hipotesis kalau misalnya kalian itu udah beli kalian bisa pasal sendiri nah bagi kalian mungkin ada yang benar-benar gak ngerti kira-kira cara ngerakitnya gimana sih cara pasal PC terus apa-apa aja yang perlu diperhatikan apa aja yang perlu disindarin mungkin mungkin itu akan jadi topik di video kita berikutnya dan please like video ini dan jangan lupa subscribe kalau misalnya kalian pengen ada video tersebut thank you buat yang udah nonton sampai habis jangan lupa subscribe jika kalian suka dan selamat berburu part-part PC stay curious and I will see you in the next video see you in the next